bismillahirrahmanirrahim Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kami selaku panitia pembangunan Masjid Al-Iman menghimpau kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada kami dari panitia mengharapkan pada para donator serta dermawan sedikit menyisihkan sebagian riski yang Allah berikan untuk pembangunan masjid Al-Iman yang ada di komplek kiasan pendidikan Islam puluh gaduh dan inilah kondisi terkini pembangunan Masjid Al-Iman mudah-mudahan bantuan dari para donator mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyumbangkan sebagian riskinya untuk pembangunan Masjid Al-Iman dapat disalurkan melalui rekening berikut ini terima kasih jazakum allahu aksan al-jaza wa'afu mingkumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk mas sebelum kita mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anak-anakku semua yang di rumah apa kabar kalian hari ini semoga kalian baik-baik saja dalam masa pandemi ini ketemu lagi dengan saya dengan Pak I Rival yaitu pembelajaran matematika oke baik sebelum kita mulai belajar kalian harap untuk menyiapkan alat tulis kalian oke baik sebelum belajar mari kita sama-sama berdoa Oke kita berdoa berdoa Hai berdoa selesai oke oke materi hari ini agak kita pelajari adalah lanjutan dari yang kemarin yaitu mengenai bilangan semangat kita bahas beberapa bilangan bulat operasi bilangan bulat dan pecahan nah sedikit kita akan saya ulangi lagi yang tentang operasi hitung pecahan yang akan ditambah dengan bilangan bulat berpangkat dan Hai kelipatan persekutuan terkecil dan persekutuan terkecil atau KPK KPK dan FPB baik ah kita mulai aja langsung ah materi yang kemarin akan saya ulas kembali itu ada penjumlahan pecahan ya Hai setiap ada saya kasih contoh Hai operasi hitung pecahan Hai ini adalah bentuk pecahan penjumlahan 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 dari pecahan di tambah 5 per 2 ini adalah bentuk pecahan penjumlahan penjumlahan dari pecahan yang pertama langkah pertama adalah kita akan membuat yaitu tersamakan dulu penyebutnya 7 dan 2 berarti 7 kali 2 7 kali 2 14 14 ditambah dikali 14 dibagi 7 2 2 dikali 12 24 Hai dan 14 nya bisa dapat kalau 14 14 dikali 4 ternyata 16 56 bisa 4 ya 56 sisa tiga berarti 59 sisa tiga berarti tiga per 14 seperti itu saya lanjut contoh soal yang kedua 2 setengah tambah 4 2 per 3 hai 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 dua setengah ditambah 4 2 per 3 nah jika soal seperti ini ini adalah pecahan campuran maka kalian dikalikan dulu di penyebutnya bisa 2 dikali 2 ditambah 1 yaitu 5 5 per 2 ditambah 4 kali 3 12 12 12 ditambah 2 14 14 14 per 3 nah setelah ini kita kalikan seperti ini yang tadi 2 dikali 3 adalah 6 maka 6 bagi 2 3 3 kali 5 15 kemudian ditambah 6 bagi 3 6 bagi 3 2 2 kali 14 28 Hai maka 15 ditambah 28 adalah Hai 43 Hai waktu tiga per 6 maka hasilnya pun campuran oke oke itu sedikit ulasan mengenai Hai pecahan Hai campuran Hai kecil kita kasih contoh pecahan campuran dengan desimal misal saya buat contoh seperti ini contoh yang ketiga Hai saya disini ada 5 per 2 Hai dikurangi 0,15 ditambah 2 2 per 5 dikurang setengah Hai ke-2 2 per 5 dikurang setengah jika soal seperti ini bagian nama cara pengerjaannya sama aja saya tadi menanya ini desimal dijadikan pecahan 5 per 2 5 per 2 dikalikan eh dikurang berarti kalau 15 0,15 berarti 15 per 100 ditambah 5 kali 2 tambah 2 berarti 12 per 5 oke oke kemudian dikurang lagi 1 per 2 jadi sudah seperti ini penyebutnya disamakan kebetulan yang tertinggi disini adalah 100 ya berarti tinggi 100 maka penyebutnya adalah 100 oke 100 dibagi 2 50 50 jadi kali 5 250 oke oke baik ya kemudian 100 dibagi 101 1 dikali 15 yaitu 15 10 kali 5 20 10 bagi 5 20 20 dikali 12 berarti 240 dikurangi 100 bagi 2 50 50 dikali 1 yaitu 50 maka hasil yang diatas adalah 250 ditambah 240 450 490 dikurang 50 440 dikurang 15 jadi 425 oke 425 maka jadikan ini dibagi 100 maka dapatlah 4 4 sisanya 25 per 100 maka bisa kita sederhanakan 25 per 100 menjadi 1 per 4 oke 4 1 per 4 maka inilah hasilnya oke bang ya untuk operasi hitung pecahan yang kemarin kita bahas minggu lalu kita bahas nah sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kompetensi dasar selanjutnya yaitu itu mengenai perpangkatan bulat positif oke pangkat bulat positif jangan berpangkat sebelumnya akan saya jelaskan sifat-sifat perpangkatan sifat perpangkatan oke misalnya disini ada A di pangkat M dikali A pangkat M nah kemudian yang berbeda adalah pangkatnya pangkatnya berbeda berarti sifatnya adalah A M ditambah M oke kemudian ada lagi disini oke akan saya tulis dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N maka hasilnya pangkatnya dikurang nanti A M dikurang N kemudian jika pangkat dipangkatkan lagi contoh misalnya A pangkat M itu dikali N nah ini artinya A A pangkat M dikali N oke kemudian yang keempat A dikali B pangkat M sama dengan berarti A pangkat M dikali B pangkat N ini ada empat contoh A B C D ini sifat-sifatnya bisa kalian catat kita akan masuk ke cara pengerjaan cara pengerjaannya bagaimana oke untuk yang A ini contoh A contoh yang A misalnya misalnya 5 angkanya 5 misalnya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 kebetulan 5 nya sama A dan A maka yang berbeda M dan N nya yaitu 3 dan 2 nya yang berbeda jelas maka disini tetap maka kita pakai rumus ini tetap maka 3 ditambah 2 pangkatnya yang ditambah maka hasilnya adalah 5 5 pangkat 5 seperti itu ya untuk hasilnya silahkan kalian jabarkan lagi bisa hitung manual 5 kali 5 kali 5 dan 5 kali kali 5 seperti itu ya baik untuk selanjutnya untuk soal yang contoh soal yang B disini ada perpangkatan dan pembagian jika dibagi pangkatnya dikurang contohnya yang pertama contoh yang pertama misalnya 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5 nah seperti ini maka pangkatnya dikurang berarti 3 7 dikurang maka hasilnya 3 pangkat 2 3 3 3 ini 9 kemudian yang C kita akan menjabarkan yang C jika pangkat kemudian dipangkatkan lagi berarti pangkatnya itu dikali ya oke oke makanya dikali misalnya disini ada angka 4 pangkat 2 boleh dikalikan dengan 3 maka hasilnya adalah 4 2 dikali 3 4 pangkat 2 dikali 3 maka 4 pangkat 6 seperti itu ya baik paham ya saya rasa paham disini kemudian lanjut yang D jika A kali B pangkat M berarti artinya A pangkat B yang berbeda disini adalah A dan B nya oke berarti misal saya kasih contoh angka disini 3 dikali 4 pangkat 5 nah ini artinya adalah 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5 seperti itu oke paham ya oke selanjutnya saya akan mencoba latihan soal mengenai perpangkatan oke perpangkatan perangkatan perangkatan misalnya perangkatan bilangan bulat bilangan bulat besar menjadi bilangan berpangkat bilangan bulat besar dijadikan bilangan berpangkat oke bilangan bulat dikali 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 ini cukup mudah kasih ambil contoh seperti ini misalnya lima seribu seribu itu dijadikan bilangan berpangkat artinya adalah sepuluh sepuluh dikali sepuluh dikali sepuluh karena tiga kali maka sepuluh pangkat tiga paham ya baik lanjut contoh yang B misalnya di ada angka lima puluh ribu berarti ada empat digit nol di belakangnya berarti empat kali lima puluh dikali lima puluh dikali lima puluh dikali lima puluh maka bikin pecahan yang berpangkat adalah lima dikali sepuluh pangkat empat ya seperti ini pengerjaannya oke paham ya itu itu bilangan bulat kemudian bilangan pecahan yang berpangkat oke ini akan saya buat kotak disini sifat tadi sifat perpangkatan sekarang sifat perpangkatan pecahan nah oke akan saya salin disini contohnya adalah yang A A per B pangkat N berarti A pangkat N dibagi B pangkat N kemudian yang kedua A per B pangkat M dikalikan dengan A per B pangkat N nah ini artinya apa karena sama pangkatnya kalau dikalikan dikalikan tambah berarti sama seperti ini berarti A per B M ditambah N oke 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 lemah ya okay ya yang ketiga yang C dibagi A per B pangkat M dibagi Atau per ini bagi Sama seperti Berarti Dipangkat N misalnya Berarti ini dikurang A per B M Dikurang N Seperti itu Yang D Oke baik Yang ke D Yang terakhir sama Sifatnya jika dipangkat Kemudian dipangkatkan lagi Nah ini kasih kurung Double kurung disini Atau kurung kurawal Pangkat M Kemudian dipangkatkan lagi dengan N Nah ini sifatnya sama dengan A per B M Dikali N Nah ini yang saya kotakin Perlu diingat ini Ya Oke untuk selanjutnya Untuk operasi hitungnya adalah Contoh Misalnya 1 per 3 Contoh yang A 1 per 3 Dipangkatkan dengan 3 Nah ini seperti ini bagaimana Berarti Cukup Yang di bawahnya aja Karena 1 kali pangkat 3 Tetap nilainya 1 Berarti 1 pangkat 3 Per 3 pangkat 3 Berarti kan 1 kali 1 dikali 1 3 kali ini 3 kali 3 kali 3 Ini nilainya tetap Yaitu 1 Per 9 Oh maaf 3 kali 3 Per 27 Nah seperti itu ya Kemudian contoh yang kedua Contoh yang kedua Saya 1 per 4 Pangkat 2 1 per 4 Pangkat 2 1 per 4 Pangkat 2 Nah ini sama Nah bedanya 1 per 2 Yang ini 4 pangkat 2 Berarti 1 kali 1 Yang ini 4 kali 4 Kas 1 per 16 Paham ya Oke Wara kalian mengerti Untuk uang ini Soal seperti ini cukup mudah Jika kalian berlatih Dengan sungguh-sungguh Oke Selanjutnya akan saya Saya kasih contoh Bilangan berpangkat Bulat positif Bukan bilangan berpangkat Dari 280 Oke sebelumnya Saya hapus dulu Ini ada contoh Contoh 1 Contohkan Bilangan Berpangkat Berpangkat Positif Dari 280 Nah ini Kita Definisikan Berarti 280 Oke Jadi kita Wikin diurai Jadi kayak Seperti pohon faktor Konfaktor Jadi mungkin pernah ya Kalau seperti ini 280 kan bisa dibagi 2 Maka hasilnya 140 Nah 140 Dibagi 2 lagi Nah Maka dapatlah 70 70 Dibagi 2 35 Nah 35 Jika tidak bisa dibagi 2 Ataupun 3 Maka dibagi 5 Ke 7 Oke Maka bilang Berpangkatnya adalah Oke 2 pangkat 3 Karena 2 Dikali 5 Dikali 7 Ini 7 Bagi 7 1 Berarti 2 pangkat 3 Dikali 5 Dikali 7 Nah inilah Bilangan Berpangkat Positif Dari 280 Kemudian ada lagi Untuk bilangan Dari 1.800 Itu Banyak Oke Disini ada contoh lagi Yang kedua Nilai Dari 7,2 7,2 Dikali 10 Pangkat 8 Oke 10 Pangkat 8 Adalah Ya Baik Untuk 720 7,2 7,2 Itu adalah 7,2 Kita buatnya Jadi 10 72 Dikalikan dengan 8 Berarti Ada 8 Nolnya 7,2 Dikali 10 0 8 23 Berarti Oke Nomor 2 Oke Saya rasa Untuk contohnya Seperti itu Kemudian untuk kita Bahas selanjutnya adalah Mengenai KPK Dan FPB Mungkin waktu SD dulu pernah ya Belajar KPK Dan FPB Bisa melalui Pond Factor Atau melalui Diagram Nah Ini saya Hapus dulu Eh maaf Bisa jatuh juga ya Oke baik Untuk Kelipatan Persebutuhan Terkecil Dan Faktor Persebutuhan Terbesar Nah Disingkat FPB Dan KPK Misalnya FPB Dan KPK Misalnya Tentukan FPB Dari 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 C A 12 Yang B 20 Yang C 30 Yang D 36 Yang E 72 Kita cari FPB Oke Baik Kita coba Caranya Yang A Kita Jawab A 12 Kalian bisa pakai Pond Factor 12 Adalah 2 2 Kali 3 Maka 2 Pangkat 2 Kali 3 Nah Makanya FPB Adalah 3 Tiga Ya Oke Jadi Dari Sini Adalah Kita FPB Kita Ini Tentukan FPB Dari 12 Saya 12 Dan 24 20 Dan 26 30 Dan 34 36 Dan 54 72 Dan 80 Nah Ini bisa lebih Kita Jabarkan lagi Ini dapat 2 Pangkat 2 Kali 3 Sedangkan 24 Kita bagi 26 Nah Dapatlah 2 Pangkat 3 Dikali 3 Nah Cara Menentukan FPB Adalah Yang Pangkatnya Sama Tapi Dia Terkecil Nah Maka Dapatlah 2 Pangkat 2 Maka FPB Adalah Ya 4 Oke Ya Paham ya Oke Kita Lanjut Setelah Ini Setelah Yang Tapi Jangan Mana Mana Tetap Di PJJYPI Belajar Oleh Tidak Masalah Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Kami selaku Panitia pembangunan masjid Al-Iman Menghipo kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada Kami dari panitia Mengharapkan pada para donator serta dermawan sedikit menyisihkan sebagian riski yang Allah berikan untuk pembangunan masjid Al-Iman yang ada di komplek yayasan pendidikan Islam pulung gaduh Dan inilah kondisi terkini pembangunan masjid Al-Iman Mudah-mudahan Bantuan dari para donator mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT Bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyumbangkan sebagian riskinya Untuk pembangunan masjid Al-Iman dapat disalurkan melalui rekening berikut ini Terima kasih Jazakumallahu aksanal jaza Wa'afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 yaitu 20 dan 26 kita bisa menggunakan cara seperti ini juga bisa dua berarti dapatlah 10 dan 13 Hai kemudian ini 25 ini tetap 13 Hai maaf ini dua Hai bener ini lima Hai tetap ya berarti dapat Hai dua dua pangkat dua dikali lima Hai nah ini dua Hai dua pak dikali 13 Hai maka bentukkan fb-nya adalah yang sama dua pangkat dua dan dua maka fb-nya adalah Hai dua itu ya case ya contoh soalnya kan Hai bisa kalian pelajari kalian coba di rumah nah ini contoh soal saya kasih contoh soal lagi yang c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Hai berarti dua kali tiga kali lima dua kali tiga basang sama maka fb-nya juga dua Hai nah bagaimana jika KPK yang D dan E nya silahkan klip pelajari Hai KPK Hai menentukan KPK hai 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 Oke baik saya kasih contoh sini hai 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 10 dan 12 Hai 10 dan 12 tapi 10 itu adalah dua kali lima dan 12 adalah dua pangkat dua Hai berarti dua yang ini dua kali lima Hai hanya satunya lagi dua pangkat dua dikali tiga maka PK yang pangkat tertinggi dikalikan semua berarti adalah Hai dua pangkat dua dikali lima dikali tiga Hai nah ini KPK nya hai 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 kemudian kita lanjutin contoh soalnya dua ini saya hapus Hai 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 yang B misalnya KPK dari 16 dan 18 selapa KPK nya pakai gokawan faktor 16 28 2 2 dan 2 maka 2 bahkan 4 dan sedangkan 18 itu adalah 2 ke 9 3 kali 3 maka 2 dikali 3 pangkat 2 maka yang kita kalikan itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 seperti itu oke baik ya paham ya kita coba hitung yang ini 2 pangkat 2 itu adalah 4 4 dikali 5 20 20 kali 3 60 langkah yang ini 2 pangkat 4 16 16 dikali 9 ya 16 dikali 9 oke 54 14 144 oke selamat ya bagaimana jika penggabungan dari semuanya itu kan EPB dan KPK nya saya dihapus contohkan lah FPB dan KPK di bawah ini oke saya kasih contoh yang pertama 1 adalah 12 24 dan 32 ada yang kedua ada 18 27 63 oke jual contoh aja ya jadi penggabungan FPB dan KPK nya nah kita bisa pakai pohon faktor dulu ya berarti 12 adalah 2 kali 6 2 kali 3 yang ini ini dapat 2 pangkat 2 dikali 3 kemudian yang 24 berarti 2 12 6 2 dan 3 kita dapat 2 pangkat 3 dikali 3 nah yang ketiga adalah 32 V2 16 28 2 pangkat 2 kali 4 dan 2 pangkat 2 maka dapatlah 2 pangkat 5 nah cara menentukannya adalah untuk FPB tadi kita bahas yaitu pangkatnya sama tapi terkecil mana pangkatnya sama yaitu 2 2 pangkat 2 2 pangkat 3 2 pangkat 5 berarti yang sama berarti yang sama adalah 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 yang terkecilnya dan sedangkan untuk KPK KPK itu adalah kebalikan dari FPB yaitu pangkat yang terbesar dikalikan dengan yang sisanya yang ada berarti 2 pangkat 5 dikali 3 oke paham ya sekarang kita jumlahkan 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2 berarti 4 sedangkan ini 2 pangkat 5 adalah 32 dikali 3 maka hasilnya adalah 96 oke paham ya itu contoh soal yang pertama soal yang kedua saya buat agak ke bawah dikit 18 oke 18 kita langsung aja di soalnya 18 berarti ini 2 9 3 dan 3 maka 2 dikali 3 pangkat 2 nah 27 berarti langsung 3 3 3 kali 9 kemudian 3 kali 3 maka 3 pangkat 3 kemudian di bawah ini ada 63 berarti 3 ini 21 3 dan 7 maka 3 pangkat 2 dikali 7 nah inilah hasil dari pohon faktornya kemudian kita tentukan EPB dan KPK nya EPB dan KPK nya oke oke sebelum saya jawab kalian coba kalian tebak dulu kira-kira itu berapa ya temuk temuk oke oke berarti tadi pangkat yang tersama angka yang sama tapi pangkatnya lebih kecil yang pangkat kan disini 3 3 semua berpangkat tapi kita ambil yang terkecil yaitu 3 pangkat 2 maka EPB nya adalah 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3 atau 9 sedangkan KPK sedangkan KPK itu kebalikan dari EPB berarti pangkat yang terbesar dikalikan sisanya yang ada berarti ya oke berarti yang terbesar itu adalah 3 pangkat 3 dikalikan dengan yang ada sisanya berarti 2 dan 7 nah seperti itu kita kalikan 3 pangkat 3 itu adalah 27 27 dikali 2 atau dikali 14 oke dikali 14 2 kali 7 14 kita bisa hitung 8 2 10 ini 72 berarti 873 berarti jawabannya adalah 378 oke paham ya oke baik terima kasih mungkin ini yang bisa saya uraikan untuk mengenai EPB dan KPK saya akan sebelum mundur diri ada tugas untuk kalian di rumah dikerjakan di kertas polio bergaris dan dikirimkan melalui link yang sudah di share di sekolah oke ini yang pertama oke baik nah ini tentukan hasil pemangkatan bilang-bilang berikut berarti kalau min 2 dipangkatkan dengan 4 berarti caranya adalah min 2 pangkat 4 berarti kan min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 atau negatif 2 4 kali yang kalian hitung kemarin kan udah jelas dipelajari negatif kali negatif atau min dikali min apa ya oke untuk soal yang B sama min 5 dikurang 1 artinya adalah min 5 dikurang 1 dipangkatkan dengan 4 berarti ini diselesaikan dulu min 5 dikurang 1 berapa saya kasih contoh contoh oke contoh ya disini min 3 dikurang 1 dipangkatkan 2 nah ini min 3 dikurang 1 yaitu min 4 dipangkatkan 2 berarti min 4 dikali min 4 nah hasilnya apa min kali min oke uang ya untuk soal nomor 2 ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan berpangkat seperti tadi berapa yang jutaan tadi ya dijadikan bilangan pangkat 10 pangkat berapa terus 7 8 dijadikan bilangan berpangkat nomor 3 sederahkan bentuk perkalian berikut tadi sudah 5 kali 2 dikali 3 pangkat 3 berapa terus dikalikan 2 lagi itu juga 7 A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dikali 3 A 3 A pangkat 2 dikali B itu ada di contoh soal kalau yang A sama yang A samain kemudian yang keempat sederhanakan kebagian berikut kalau dibagi berarti pangkatnya diapain ditambah apa dikurang jadi sudah jelaskan kemudian di nomor 5 di bawahnya tentukan IPB dan KPK tadi sudah kita jelaskan disitu contohnya ada oke kita tutup masih lupa kita tutup ya itu tentu tugas kembali lagi di nomor satu dan empat yang yang atas ya oke yang atas oke demikian materi pembelajaran kita hari ini semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan kita jumpa lagi di pertemuan di PJJ YPI online di pertemuan minggu depan minggu depan oke semoga kita kalian tetap menjaga kesehatan di rumah untuk tidak berumun maupun berpergian mana-mana dulu di saat pandemi ini dan tetap semangat belajar dan kita bisa kembali bertemu di sekolah dan bertatap muka oke sekian terima kasih kita jumpa lagi di minggu depan di PJJ YPI belajar online masalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 3 2 1 panggara oleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk sebelum kita mulai pembelajaran nanti kita berdoa terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati